Intro Terita Matula TV Seorang pria parubaya dikroyok oleh 8 orang hingga kritis karena luka baco yang didiritanya Nas Nasib Abdul Ajis, 50 tahun warga desa Cunganyar Kenyapatan Soca, Kabupaten Bangkalan Pada saat duduk-duduk mengawasi proyek urukan tiba-tiba dikroyok oleh 8 orang yang tak lain adalah tetangganya sendiri Akibat pengeroyokan dengan menggunakan senjata tajam Abdul Ajis mengalami luka baco di kepala, wajah, dan punggung Menurut saudara korban Wahemin, para pelaku berjumlah 8 orang dengan mengendarai 4 sepeda motor Mereka diantaranya Anwar, berserta 2 anaknya berinisianat Ade dan Jika serta rekan tersangka lainnya yakni SI, SL, MS, dan SMJR Wahemin menduga motif pelaku membaca korban dedikasi dendam lama Tidak pernah dihukum, harus dituntaskan sekarang Harus dihukum Tiga kali warin yang penting Dua kali mati, tiga kalinya ini pak Harus sekarang dituntaskan Saya minta tolong dengan wartawan Masalah apa itu pak? Pribadi ini pak, mulai dulu Walaupun dulu membunuh dikeroyok Yang masuk satu Pembunuhan dikeroyok masuk satu pak Anaknya aja Sementara itu kepala desa Cunganyar Nasir membenarkan korban dan pelaku adalah warga desa Cunganyar Dan berharap apal kepolisian mengusut tuntas kasus ini Sesuai aturan hukum yang berlaku Saya membenarkan bahwa kejadian ini Benar warga saya dan satu kampung Untuk sementara Kami serahkan sekonohnya kepada pihak Berwenang Artinya kepada kepolisian untuk mengusut kasus ini sampai selesai Dari Bangkalan Musim Alkatiri Madura TV Melaporkan